Intro Kita langsung membahas BTT episode 265 Oke lah gak usah banyak mangningmeng Kita langsung masuk aja ke pembahasan Intro Klan Yao merupakan klan yang berspesialisasi di dalam dunia alkemis Dan mereka memiliki organisasi alkemis terbesar di dunia Meskipun klan Yao ini cukup bangga di dalam hati mereka ketika berhadapan dengan para alkemis di dataran tengah Namun harus dikatakan bahwa mereka memang memiliki kemampuan untuk mendukung kebanggaan seperti ini Hal itu dikarenakan garis keturunan di dalam tubuh mereka Dan sangat mudah bagi orang-orang di dalam klan Yao ini untuk mempelajari cara pembuatan pil obat Selain itu klan Yao ini juga tidak kekurang individu dengan bakat pelatihan yang luar biasa Oleh karenanya banyak para pemuda dari klan Yao ini yang memiliki kemampuan setara dengan para grandmaster alkemis yang cukup terkenal di seluruh dataran tengah Dan tidak sulit menemukan individu yang luar biasa di dalam klan tersebut Dan tentu saja hal seperti itu hanya menggambarkan tingkat menengah di antara tingkatan alkemis Klan Yao tidak memiliki banyak keuntungan dalam hal alkemis sejati yang berdiri di puncak dunia Bagaimanapun juga kekuatan garis keturunan mereka mungkin memang akan mempermudah mereka mempelajari keterampilan alkemis Namun tidak mungkin untuk bisa mengandalkannya mencapai puncak dunia alkemis saat ini Dan terkadang bakat seperti itu bahkan bisa menjadi penghalang untuk mencapai level puncak Dan hal seperti ini mungkin akan bisa dianggap sebagai sedikit kerugian dari garis keturunan Tingkatan alkemis itu dibagi menjadi 9 level Level pertama merupakan yang terendah Sedangkan level 9 merupakan yang tertinggi Master alkemis level 9 masih dibagi lagi menjadi 3 tingkatan Yaitu Master Pil Harta Karun Master Pil Misterius Dan juga Master Pil Emas Shouyan saat ini berada di level Master Pil Harta Karun Setelah dia berhasil mencapurnakan Pil tingkat ke 9 level Harta Karun Tentu saja ini belum diverifikasi oleh organisasi manapun Karena pada level seperti ini Sebuah vaksi tidak akan bisa lagi membantunya melakukan verifikasi Terhadap level sebenarnya yang dimiliki oleh Shouyan Karena dia sudah berada di puncak dari dunia alkemis Master Pil Misterius dianggap sebagai puncak dunia alkemis di benua saat ini Sedangkan Master Pil Emas sudah hampir seribu tahun ini Tidak ada yang mampu memurnikan pil obat seperti itu Di atas Master Pil Emas masih ada Master Pil tingkat D yang legendaris Dan itu merupakan level pamungkas Dari dunia alkemis tidak ada satupun orang yang bisa melampauinya Bagi sebagian besar orang yang telah hadir Bagian pertama dari upacara pengobatan ini Telah menghibur banyak penonton Generasi muda dari klan Yao memang memiliki bakat yang luar biasa Dan akan membuat para alkemis di luar sana menjadi cukup iri Mereka yang telah naik ke atas panggung merupakan alkemis level 6 atau bahkan lebih tinggi Dan banyak wali obat kali ini telah memacarkan api di panggung pertandingan Tentu saja dari sudut pandang orang-orang seperti Xiao Yan, Yao Lao dan juga yang lainnya Para alkemis yang bertanding saat ini hanyalah permainan anak-anak Dan hal itu merupakan tontonan yang cukup membosankan Oleh karenanya Yao Lao dan juga Xiao Yan hanya menutup mata mereka Dan tidak menyaksikan pembuatan pil obat dari generasi muda Yang saat ini bertanding di atas panggung Bagian pertama dari upacara pengobatan ini telah berlangsung Selama beberapa hari sebelum pada akhirnya Akang segera berakhir Para pemenang kali ini telah didapatkan Kelopak mata Xiao Yan dan juga Yao Lao yang selama ini tertutup rapat Secara perlahan mulai terbuka Dia melirik individu-individu muda dari dalam klan Yao Sambil menganggulkan kepalanya Setelah beberapa hari melakukan pengamatan Xiao Yan pada akhirnya mengetahui Betapa kuatnya klan Yao ini Banyak anggota generasi muda yang memiliki bakat luar biasa Jika mereka beruntung Kemungkinan akan mendapatkan kursi di dunia alkemis Di masa depan nanti Terlebih lagi Dengan memiliki darah baru yang luar biasa Maka klan Yao akan terus berkembang Tentu saja Hal seperti ini ada batasnya Jika sampai klan Yao Di masa depan nanti tidak mampu menghasilkan seorang elit Doody Maka kekuatan generasi keturunan di dalam tubuh mereka Secara bertahap akan habis Seperti klan Xiao Dan pada saat itu Klan Yao kemungkinan tidak akan berbeda Dengan vaksi biasa Meskipun saat itu akan datang Namun masih cukup lama Dan memikirkan hal seperti itu sekarang Akan menimbulkan kekhawatiran Tanpa alasan Setelah beberapa hari melakukan pengamatan Xiao Yan pada akhirnya juga telah menemukan Beberapa sosok yang telah dia kenal Salah satunya Dia merupakan Yao Xing Ji yang telah memberikan Xiao Yan undangan untuk datang pada upacara pengobatan kali ini Kemampuan alkemis dari seorang Yao Xing Ji juga telah berkembang selama beberapa tahun ini Dan dia telah masuk dalam posisi lima besar selama upacara pengobatan Hasil seperti ini sudah dianggap luar biasa Sementara posisi juara telah didapatkan oleh seorang pemuda yang bernama Yao Tian Orang ini juga pernah ditemui oleh Xiao Yan ketika berada di luar dari alam api iblis saat itu Yao Tian ini merupakan generasi muda yang paling menonjol di dalam klan Yao Pil obat yang telah dia sempurnakan Sebenarnya bisa menarik kemunculan dari pil petir sembilan warna Dan melampaui semua orang Bahkan para petuan di dalam klan Yao Mereka cukup bangga ketika melihat pil petir sembilan warna tersebut Sebuah senyuman yang cukup bangga telah muncul di raut wajah dari Yao Tian Namun detik berikutnya Senyuman itu pun menghilang ketika dia melihat pada Xiao Yan Yao Tian mengetahui bahwa kemampuan alkemis dari Xiao Yan juga telah meningkat pesat Dia sebenarnya mampu memurnikan pil obat tingkat ke sembilan yang bisa memunculkan petir iblis hitam Suasana di dalam stadion ini tidak sepi Setelah kompetisi antar generasi muda klan Yao benar-benar selesai Sebaliknya hal itu malah dipenuhi dengan kegembiraan Banyak tetapan mata kali ini telah melihat pada kursi-kursi batu yang berada di depan sana Mereka mengerti bahwa acara utama dari upacara pengobatan ini adalah orang-orang penting yang berdiri di puncak dunia alkemis Yao secara perlahan tersenyum sambil mengatakan Pada akhirnya acara utamanya akan dimulai Sementara Xiao Yan hanya tersenyum ketika dia mendengar ucapan dari gurunya Yalau kembali berkata Selain itu Xiao Yan kau akan berpartisipasi di dalam acara utama ini Dan kemungkinan besar yang akan menjadi lawanmu adalah Hun Huxi, Pak Tua Shen Nong dan juga Tetua Wan Huo Ketiga individu ini semuanya merupakan orang-orang yang luar biasa Dalam hal pengalaman bahkan diriku sangat kurang jika dibandingkan dengan mereka Xiao Yan kemudian melihat pada kursi Yao Dan dan dirinya kali ini berkata Apakah Yao Dan tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini Yalau hanya menggelengkan kepalanya sambil mengatakan Yao Dan merupakan kepala dari klan Yao dan cukup tidak pantas Jika dirinya mengikuti kompetisi Namun kemampuan alkemis dari Yao Dan itu tidak lemah dari kalian berempat Mendengar ucapan dari gurunya membuat Xiao Yan tertawa sambil mengatakan Kepala klan Yao Dan adalah pemimpin organisasi terbesar di dunia alkemis Tidak mungkin bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk meyakinkan banyak orang Tiba-tiba saja Yao Dan segera berdiri dari tempat duduknya Dia melihat pada banyaknya orang yang ada di tempat ini Sambil tersenyum tipis Yao Dan pun mengatakan Makanan pembukanya sudah habis Akhirnya sudah tiba pada acara inti Aku cukup mengerti apa yang kalian semuanya pikirkan Dalam acara inti ini akan ada 4 orang yang bertanding di dalam upacara pengobatan Aku tidak akan berbicara banyak tentang keempat individu tersebut Namun aku yakin bahwa kalian semua yang hadir di dalam tempat ini sudah mengenal mereka Pemenang terakhir akan mendapatkan gelar sebagai alkemis top seluruh benua Dan aku pikir tidak ada yang akan keberatan bagi pemenang yang mendapatkan gelar tersebut Kalian berempat silahkan naik ke atas panggung Setelah Yao Dan berhenti mengatakan hal tersebut Sosok dari Hun Hoshi sekarang telah muncul di udara Kemudian dia tertawa sambil mengatakan Kepala klan Yao Dan kau benar-benar orang yang berterus terang Aku sudah lama mendengar bahwa upacara pengobatan ini merupakan pertemuan alkemis Tingkat atas di seluruh benua Doki Dan alasanku datang ke tempat ini adalah untuk menantang semua orang Klan Hun cukup tertarik dengan gelar seperti ini Sebagai alkemis top di seluruh benua Oleh karena itu aku ingin datang ke tempat ini Dan mendapatkan gelar tersebut Tetua Wan Huo juga tiba-tiba saja muncul di langit Lalu dia melihat pada Hun Hoshi sambil mengatakan Klan Yao milikku merupakan klan yang berspesialisasi Dalam memurnikan obat-obatan Mungkin lebih baik jika gelar itu tetap berada di dalam klan Yao Sorak-sorai mulai terdengar dari para penonton yang ada di bawah sana Ketika tetua Wan Huo muncul dan menyanggah ucapan dari Hun Hoshi Tidak lama kemudian Patua Senong juga telah muncul di langit Dia berjalan dengan cukup santai sambil mengatakan Meskipun aku sudah terlalu tua Namun aku tidak suka pada kesombongan seperti itu Membiarkan gelar dari alkemis top seluruh benua ini Mendarat di tangan dari klan Hun Merupakan penghinaan bagi para alkemis dari generasi ku Ucapan dari Patua Senong itu Mengandung sebuah ketidaksukaan pada Hun Hoshi Yang berasal dari klan Hun Karena klan Hun itu memiliki reputasi yang benar-benar buruk Di antara para alkemis seluruh stadion ini telah berubah menjadi cukup gempar Ketika semua orang melihat kemunculan dari tiga individu yang luar biasa di dalam dunia alkemis Mereka pada akhirnya mengobrol satu sama lain Tetua Wan Huo Hun Hoshi dan juga Patua Senong Ketiganya merupakan raksasa di dalam dunia alkemis Dan ini akan benar-benar menjadi pertunjukan yang cukup menarik Selama pertandingan tiga dari mereka sudah muncul Namun siapakah orang keempat? Datapan mata dari banyaknya orang Segera menyapu seluruh tempat ini Dan pada akhirnya mereka melihat seorang pemuda berjubah hitam Telah berdiri dari tempat duduknya Yang tidak lain merupakan Shou Yan Dia langsung melompat dan muncul di udara Sambil tertawa Shou Yan mengatakan Aku sudah lama mendengar bahwa Tetua Hun Hoshi telah mencuri teknik pemurnian obat dari Menara Pil Dan sekarang Menara Pil juga merupakan anggota dari alianci rumah langit Menjadi seseorang yang berasal dari alianci rumah langit Aku Shou Yan ingin mewakili Menara Pil dalam menantang Tetua Hun Hoshi Silahkan keluarkan kemampuan terbaikmu jika kau tidak suka dengan kata-kataku Banyak orang yang berada di dalam tempat ini langsung terkejut Ketika mendengarkan ucapan dari Shou Yan Mereka mengetahui bahwa alianci rumah langit dan juga klan Hun itu saling membenci Hun Hoshi Tiba-tiba saja tertawa sambil mengatakan Sungguh lidah yang tajam Jika tentang menantangku Bahkan gurumu Yao Chen saja Tidak memiliki kualifikasi melakukan hal itu Shou Yan hanya tersenyum sambil menjawabnya Guruku bilang bahwa diriku saja sudah bisa menghadapimu Oleh karena itu, guruku tidak perlu ikut campur dalam hal ini Hun Hoshi hanya bisa mengatakan Baiklah kalau begitu, aku cukup penasaran dengan kemampuanmu Setelah mengatakan hal ini Hun Hoshi melampaikan lengan bajunya Dan kemudian api hitam meletus dari dalam tubuhnya Lalu menyebar ke segala arah Hal ini kemudian membentuk sebuah kuali api Yang berwarna hitam besar Dengan kekuatan melahap yang cukup aneh Shou Yan, tetua Wan Huo dan juga Pak Tua Shen Nong Tiba-tiba saja tatapan mata mereka menjadi terfokus Ketika melihat kuali api berwarna hitam Yang kemudian berkata Sebenarnya itu merupakan api pelahap ketiadaan Pak Tua Shen Nong menurutkan keningnya Raut wajahnya juga terlihat tampak muram Ketika melihat pada kuali api hitam Dia cukup menyadari kekuatan Dari api pelahap ketiadaan Hal ini membuat Pak Tua Shen Nong mengatakan Sungguh tidak terduga Api surgawi yang berada di peringkat kedua Benar-benar mendarat di tangan dari Glenn Hun Hun Hoshi Hanya tersenyum ketika melihat pada Shou Yan Dan juga dua yang lainnya Dirinya kemudian mengatakan Keluarkan api surgawi di dalam tubuh kalian Api pelahap ketiadaan milikku Cukup tertarik dengan api surgawi yang kalian miliki Shou Yan dengan lembut tertawa sambil mengatakan Sebenarnya yang kau miliki Hanyalah benih dari api pelahap ketiadaan Namun kau benar-benar bertindak arogan Hun Hoshi menyipitkan kegelamatannya Setelah dia mendengarkan ucapan dari Shou Yan Tidak menyangka bahwa bucah ini akan bisa langsung mengenali Api hitam yang dia miliki Namun Hun Hoshi segera tertawa Meskipun Shou Yan mengenali api pelahap ketiadaan miliknya Namun Shou Yan tidak menyadari bahwa benih dari api pelahap ketiadaan yang dia miliki Bukanlah benih api biasa Api pelahap ketiadaan itu sendiri merupakan sesuatu yang cukup misterius Hanya beberapa individu langka yang menyadari bahwa benih dari api pelahap ketiadaan bisa dipisahkan menjadi beberapa level yang berbeda Di antara banyaknya benih biasa Ada dua jenis benih yang bisa dianggap misterius Dan mereka merupakan benih api surga dan juga benih api bumi Api pelahap ketiadaan yang berada di tangan dari Hun Hoshi merupakan benih api bumi Apa yang disebut sebagai benih api bumi ini bisa dianggap sebagai bayi dari api pelahap ketiadaan yang asli Dan kekuatannya jauh melampaui benih biasa seperti yang dimiliki oleh Hun Mi Seng Namun meski benih seperti ini cukup kuat Jika api pelahap ketiadaan yang asli rusak Maka benihnya terhubung dengannya juga secara otomatis akan menghilang Kemudian berubah menjadi energi esensi yang masuk kembali ke dalam tubuh utamanya Hal seperti ini merupakan sebuah rahasia bahkan Bialao dan juga Shou Yan Belum pernah mendengarkan informasi seperti itu Oleh karenanya mereka hanya bisa mengidentifikasi bahwa api surga yang berada di tangan dari Hun Hoshi Merupakan benih api Meskipun begitu Shou Yan tidak akan pernah takut sama sekali Karena dia telah memiliki api teratai pemurni iblis Yang bahkan saat ini sudah bermutasi setelah bergabung dengan banyaknya api surga Bahkan jika di tempat ini ada api pelahap ketiadaan yang asli Shou Yan tidak akan pernah gentar menghadapi hal itu Tetua Wan Hu tiba-tiba saja mengatakan Apakah kau bisa menelan api surga milik kami Semuanya tergantung pada kemampuanmu Dia segera melampirkan tangannya Angin hitam tiba-tiba saja muncul dengan membawa hawa yang cukup panas Karena itu sebenarnya merupakan api surga Shou Yan cukup terkejut ketika dia melihat angin hitam ini Lalu mengatakan sebenarnya itu merupakan api angin sembilan yang tenang Pada saat itu Shou Yan pernah melihatnya ketika dia bertemu dengan Yao Xing Ji Namun tampaknya api surga winya telah diambil kembali Dari tangan Yao Xing Ji oleh tetua Wan Huo Patua Shenong juga tiba-tiba tertawa ketika melihat patua Wan Huo meluarkan api surga winya Dia melatihkan tangan kemudian patua Shenong mengatakan Tetua Wan Huo kau sekarang telah menjadi lebih mahir dalam mengendalikan api angin sembilan yang tenang Jika begitu aku juga harus menunjukkan apa yang aku miliki Sebuah api hijau secara perhenti keluarkan dari dalam tangan patua Shenong Hal ini memancarkan kekuatan hidup yang luar biasa Sebuah kejutan juga langsung melintas jalan tetap mata Shou Yan Ketika bisa merasakan kekuatan hidup yang luar biasa tersebut Kemudian Shou Yan mengatakan Sebenarnya ini merupakan api surga winya peringkat kelima Api roh kehidupan yang dinamakan Dengan api roh kehidupan itu telah menduduki peringkat kelima Dari peringkat api surga winya Dan api ini dianggap sebagai api yang cukup misterius Sebagian besar api surga winya itu memiliki kekuatan penghancur Namun api roh kehidupan ini tidak menunjukkan kekuatan penghancur yang terlalu kuat Sebaliknya dia memiliki kekuatan hidup yang luar biasa Ada desas desus mengatakan Jika api surga winya peringkat kelima ini digunakan untuk membakar pada benih bahan obat-obatan Maka dengan cepat benih obat-obatan itu akan segera tumbuh menjadi bahan obat yang luar biasa Dengan kata lain, seseorang yang memiliki api roh kehidupan ini tidak perlu mencari bahan obat ke dunia luar sana Yang dia butuhkan hanyalah satu benih bahan obat Kemudian dibakar menggunakan api surga winya ini akan langsung berubah menjadi bahan obat yang sebenarnya Dengan demikian api roh kehidupan dianggap sebagai api surga winya yang cukup misterius Selain itu, api roh kehidupan ini juga dianggap sebagai api umur panjang Orang yang memiliki api surga winya ini akan benar-benar memiliki umur yang cukup panjang Dan bisa sebanding dengan suku binatang ajaib Namun satu-satunya kelemahan dari api surga winya ini adalah tidak bisa digunakan di dalam pertempuran Karena hal itu tidak mampu meningkatkan kekuatan dari seseorang Shouyan selama ini pernah mendengarkan informasi tentang api roh kehidupan Namun sekarang pertama kalinya bagi Shouyan melihat benda itu Sementara tatapan mata dari Hun Huxi juga terlihat cukup aneh ketika dia melihat api surga winya dikeluarkan oleh pak tua Shenong Bagaimanapun juga memiliki umur yang panjang di dunia Akan membuat banyak orang tertarik Dan Hun Huxi sangat menginginkan hal tersebut Ekspresi dari pak tua Wan Huo sekarang telah berubah dengan penuh keirian Lalu dia tertawa sambil mengatakan Sebenarnya yang kau miliki merupakan api roh kehidupan pak tua Shenong Kau adalah orang yang sangat beruntung Mendengar ucapan dari tetua Wan Huo membuat pak tua Shenong Sambil membelet janggutnya dia tertawa lalu mengatakan Aku sebenarnya hanya beruntung saja Karena bisa menemukannya ketika diriku sedang mencari bahan obat-obatan Tatapan mata dari pak tua Shenong Kemudian melihat pada Shouyan Dia sedikit tersenyum kemudian berkata Saudara muda Shouyan Aku pernah mendengar bahwa kau sebenarnya telah berhasil menaklukan api teratai pemuri iblis Aku ingin tahu apakah kabar tentang hal itu adalah kebenaran Shouyan hanya tersenyum sambil mengatakan Sebenarnya aku juga hanya beruntung bisa mendapatkan hal tersebut Cahaya api perah Buddha sekarang telah muncul di bahu dari Shouyan Kemudian berubah menjadi Shouyi Tatapan mata Shouyi terlihat jujik Ketika melihat tiga api surgawi yang ada di tempat ini Sementara raut wajah dari pak tua Shenong, Hun Huxi dan juga tetua Wan Huo Benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan Ketika melihat api surgawi yang berada di bahu dari Shouyan Mereka kemudian secara serempak mengatakan sebenarnya itu merupakan roh api surgawi Sebagai seorang alkemis yang berdiri di puncak dunia Secara alami ketika orang ini memahami apa yang diwakili oleh roh dari api surgawi Itu merupakan kekuatan api yang legendaris Yang bisa membuat api surgawi memiliki roh sendiri di dalam dirinya Dan tingkatan seperti ini bahkan tidak bisa dilakukan oleh orang biasa Bahkan seseorang yang kekuatan spiritualnya telah mencapai Kondisi surgawi tingkat sempurna masih tidak bisa dibandingkan dengan roh api surgawi Tatapan mata dari Hun Huxi melihat pada Shouyan kemudian dia mengatakan Klan Hun milikku sebenarnya telah menargetkan api trate pemurni iblis ini selama bertahun-tahun Namun tidak terduga hal seperti itu telah mendarat di tanganmu Tapi tidak masalah hal seperti ini cepat atau lambat akan diambil kembali oleh Klan Hun Pak Tua Senong sambil membeli janggutnya Dia pun mengatakan Saudara muda Shouyan kau benar-benar orang yang sangat diberkati Saat itu aku juga pernah mencoba untuk menaklukkan api trate pemurni iblis Namun diriku hampir saja meninggoy di dalam alam api iblis Shouyan hanya tersenyum menanggapi ucapan dari Pak Tua Senong Karena dia juga mengerti betapa sulitnya menaklukkan api trate pemurni iblis Kemudian mengaguhkan kepalanya dan dalam sekejap Shouyi langsung membuka mulutnya rebar-rebar Hal ini mengeluarkan api berwarna merah muda yang kemudian berubah menjadi kuali api Raungan naga juga telah terdengar dari dalam kuali api milik Shouyan Hanya dalam waktu yang cukup singkat seluruh stadion ini telah berubah menjadi cukup panas Tiga orang lainnya pada akhirnya sekarang bergerak mundur ketika Shouyan mengeluarkan kuali apinya Tubuh dari Hun Huzi kali ini telah berada di atas kuali hitamnya Dia segera duduk kemudian melambahkan dengan baju Dan banyak bahan obat telah dimasukkan ke dalam kuali obat yang berwarna hitam di bawahnya Tetuawan Huo yang juga berada di kejauhan Dia saat ini telah menggunakan api angin Sembilan yang tenang untuk membentuk sebuah kuali Dan orang yang menciptakan keributan terbesar Merupakan Pak Tua Senong Lautan api berwarna hijau telah dia keluarkan Dan kali ini dia juga telah melambahkan dengan bajunya Banyak benih obat-obatan yang mengandung aroma aneh pun langsung tersebar Hal ini pada akhirnya terjatuh ke dalam lautan api berwarna hijau Dan dengan cepat benih dari bahan obat-obatan itu pun langsung tumbuh Shou Yan yang melihat kejadian seperti ini tanpa sadar Telah memberikan pujian di dalam hatinya Memang layak menjadi api roh kehidupan Detik berikutnya Shou Yan pun memfokuskan pikirannya Pada kuali apinya sendiri dia melambahkan tangan Bahan obat-obatan yang cukup banyak Dikeluarkan dari dalam jincin penyimpanan Dan kemudian mengambang di sekitar kuali api Selanjutnya tatapan mata Shou Yan melihat pada Shou Yan yang ada di bundaknya Kemudian mengatakan Shou Yan lakukan dalam sekejap Tubuh dari Shou Yan langsung bergerak Dan dia mulai masuk ke dalam kuali api Kemudian mengeluarkan kekuatan hisap yang luar biasa Untuk menelan ribuan bahan obat yang telah mengambang di langit Adegan yang dilakukan oleh Shou Yan itu Telah membuat banyak para tetua dari klan Yao cukup terkejut Kemudian mereka mengatakan Sebenarnya bocah bernama Shou Yan Benar-benar ingin memurnikan begitu banyak bahan obat-obatan Secara bersama-sama Yalou yang berada di kursi VIP juga hanya tersenyum ketika melihat apa yang dilakukan oleh Shou Yan Bocah itu memiliki kemampuan yang luar biasa Bahkan sudah melampaui kemampuan dari Yalou sebagai gurunya Maka dari itu Yalou tidak cemas ketika melihat apa yang dilakukan oleh Shou Yan Banyak generasi muda dari klan Yao yang berada di bawah panggung Saat ini hanya bisa saling bertukar pandang Dengan raut wajah yang penuh keterkejutan Mereka kemudian mengatakan Bagaimana caranya Shou Yan ini berlatih Dia masih seusia dengan kita Namun orang ini memiliki kualifikasi untuk bisa bersaing Dengan orang seperti ketua Wan Wo Raut wajah dari Yalou Tian Kali ini juga terlihat cukup jelek Meskipun dia sangat tidak puas di dalam hatinya Namun Yalou Tian menyadari Kesenjangan luar biasa antara dirinya dengan Shou Yan Tidak bisa diabaikan Tatapan mata dari Yao Ling pada saat ini Telah melihat pada Shou Yan dengan penuh minat Ini merupakan pertama kalinya selama bertahun-tahun Yao Ling melihat ada seorang generasi muda Yang usianya bahkan sama dengannya Memiliki kemampuan alkemis yang setara Dengan orang-orang seperti tetua Wan Wo Pencapaian seperti ini merupakan sesuatu Yang akan membuat seseorang dengan gelar jenius Seperti Yao Ling dan juga Yao Tian Merasakan kekaguman di dalam hatinya Yao Ling kemudian menoleh pada Yao Xing Ji sambil berkata Yao Xing Ji, Shou Yan ini tampaknya tidak sekuat itu Ketika kita bertemu dengannya di makam surgawi dari klan Gu saat itu Yao Xing Ji hanya tertawa sambil mengatakan Benar, saat itu Shou Yan hanyalah seorang douzun biasa Meskipun kekuatan spiritualnya cukup kuat Namun dia belum mencapai tingkat yang sangat menakutkan Namun tidak terduga Dia telah mencapai tingkat seperti itu Hanya dalam waktu beberapa tahun Yang cukup singkat Mata cantik dari Yao Ling terus melihat pada Shou Yan Yang ada di langit Kemudian dia mengatakan Kekuatan spiritual dari Shou Yan Sebenarnya juga telah berada Pada level yang sama dengan tetua Wan Huo Yaitu kondisi surgawi tingkat sempurna Di dalam klan Yao ini Kekuatan spiritual dari Yao Ling adalah yang paling luar biasa Bahkan Yao Dan pernah mengatakan Jika Yao Ling cukup beruntung di masa depan nanti Kemungkinan kekuatan spiritualnya akan bisa mencapai Kondisi jiwa yang legendaris Kata-kata seperti ini Membuat Yao Ling memiliki kebanggaan yang luar biasa di dalam hatinya Terhadap kekuatan spiritual yang dia miliki Bahkan orang seperti Yao Tian yang bakatnya Tidak lebih lemah dari Yao Ling Dalam hal kekuatan spiritual Tidak bisa dibandingkan Sementara Shou Yan merupakan satu-satunya dari generasi muda yang sama Yang bisa mengungguli seorang Yao Ling Dalam hal kekuatan spiritual Hal ini mulai membuat Yao Ling tertarik pada Shou Yan Ribuan bahan obat-obatan yang ada di langit yang telah ditelan oleh Shou Yi Sekarang kembali dimuntahkan dan berubah menjadi cairan dan juga serbuk Dari bahan obat-obatan yang akan digabungkan oleh Shou Yan Tiga orang lainnya yang berada di langit juga telah menyempurnakan Sebagian besar bahan obat mereka Meskipun saat ini orang seperti Hun Huxi Tetua Wan Huo dan juga Pak Tua Senong Tidak memiliki roh api surgawi seperti Shou Yan Namun memurnikan bahan obat adalah tugas dasar dan jelas Hal itu bukan masalah bagi mereka Banyak para alkemis yang berada di tempat ini menyaksikan Metode penyempurnaan mereka berempat berjalan cukup halus Raut wajah mereka benar-benar dipenuhi dengan kegaguman Penyempurnaan bahan obat-obatan ini berlangsung Sekitar satu hari sebelum pada akhirnya Shou Yan Membuka matanya dan dia melihat Pada kuali api yang ada di depannya Sambil menghilang nafas dalam-dalam Shou Yan dengan lembut melampirkan tangannya Banyak gelombang-gelombang api kembali dimasukkan ke dalam kuali api Dan fluktuasi energi yang cukup mengejutkan Sekarang telah menyebar dari kuali api Milik Shou Yan Hun Huxi juga membuka matanya Kemudian dia melemparkan banyak cairan obat Yang telah dihaluskan Pada kuali api hitam yang ada di bawahnya Segera setelah itu tangan dari Hun Huxi Membentuk sebuah segel Sambil mengatakan Kekuatan dunia Dengarkan perintahku Energi angin yang liar Telah menyapu seluruh langit Kemudian saat ini berkumpul Untuk masuk ke dalam kuali api hitam Yang berada di bawah dari Hun Huxi Kuali api hitam itu Telah mengeluarkan kekuatan pelahap yang cukup mengerikan Yang dengan gila-gilaan Melahap energi alam Yang ada di dalam tempat ini Aura penyempurnaan pil Yang cukup menakutkan seperti itu Telah membuat banyak orang Hanya bisa menelan air ludahnya sendiri Mereka belum pernah mendengar Bahwa seseorang harus menyerap energi alam Ketika akan menyempurnakan pil obat Karena jika hal itu dilakukan secara sembrono Bahkan akan merusak Keseimbangan Dari sifat obat itu sendiri Dan menyebabkan kegagalan Banyak para tetua dari klaim Yau Telah mengungkapkan raut wajah penuh keterkejutan Ketika melihat apa yang dilakukan oleh Hun Huxi Bahkan Yau Dan Yang berada di kursi pimpinan Raut wajahnya Juga tampak lebih muram Dirinya Kemudian mengatakan Mengumpulkan energi alam Untuk memurnikan sebuah pil Metode seperti ini Sebenarnya Hun Huxi Telah berencana Untuk membuat Pil tingkat ke sembilan Level misterius Aktivitas yang dilakukan oleh Hun Huxi Juga telah terdeteksi Oleh Shouyan Patwa Shen Nong Dan juga tetua Hun Huxi Kali ini Tetua Hun Huxi Telah mengangkat alisnya Dia Mengganti segel yang ada di tangannya Sambil mengatakan Energi alam Kumpulkan Banyak anggota dari klaim Yau Cukup senang Ketika mengingatkan teriakan Dari tetua Hun Huxi Karena dia sebenarnya Juga berencana Untuk membuat Pil tingkat ke sembilan Level misterius Tetua Shen Nong Juga tiba-tiba tertawa Kemudian mengatakan Hahaha Sebenarnya kalian berdua Telah bertindak Dengan cara yang Begitu megah Maka aku Sebagai orang tua ini Cara alami Tidak boleh ketinggalan Di dalam pesta Seperti ini Dia langsung melampaikan Dengan bajunya Energi alam yang ada di sekitar Juga mulai berputar Kemudian masuk Kedalam kuali api hijau Yang dibentuk Oleh pak tua Shen Nong Sementara Shouyan Hanya bisa tersenyum ketika Dirinya melihat tiga orang Telah menyeret energi alam Kedalam kuali api masing-masing Sekil yang ada di tangan dari Shouyan Juga langsung diubah Sambil mengatakan Karena kalian bertiga Telah mengadakan pesta seperti itu Maka aku Shouyan Hanya bisa bergabung Di dalam pesta ini Kekuatan hisap yang luar biasa Telah dipancarkan Dari dalam kuali api Milik Shouyan Kemudian menyeret Energi alam yang ada Di sekitarnya Banyak para penonton Yang ada di dalam tempat ini Benar-benar melihat Ada empat badai energi Muncul di langit Semuanya telah dimasukkan Kedalam empat kuali api Karena sebenarnya Empat orang ini Telah berencana Membuat Pil tingkat ke sembilan Level misterius Yang cukup legendaris Adegan seperti ini Memang sesuatu yang Sangat langka Lalu apakah yang akan terjadi Selanjutnya Mungkinkah Mereka berempat Benar-benar mampu Menciptakan Pil tingkat ke sembilan Level misterius Jika kalian perasarin Tunggu aja jawabannya Di next video Au-prong